Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Fahmi Chanda Permana hari ini kita akan belajar sedikit berbeda dengan materi-materi sebelumnya dimana sebelumnya kita sering belajar tentang matematika dasar, statistika, algoritm pemograman, pemograman basis objek struktur data dan juga decision support system hari ini saya akan mencoba dalam sharing tentang belajar artificial intelligence khusus di teknis tentang pengenalan Python untuk artificial intelligence sebelum sana kita mungkin sedikit kenalan dulu kali ya tentang apa itu Python jadi beberapa literatur yang saya baca dan saya rangkum kurang lebih, Python itu adalah bahasa pemograman interpretatif yang multiguna Python juga termasuk dalam high level programming yang paling populer saat ini hal itu menyebabkan Python memiliki library yang luas dan dinamis Python sangat populer digunakan dalam bidang artificial intelligence machine learning, data science automation dan juga software mobile ataupun web development saat ini jadi saat ini termasuk bahasa pemograman yang sangat populer dan saking populernya sehingga banyak sekali programmer-programmer yang memberikan library atau package package yang sudah tersedia salah satu kriteria bahasa pemograman yang masih layak atau tidak dipelajari adalah bahasa pemograman itu masih populer atau enggak jadi kalau misalkan dulu zaman saya belajar saya dulu sangat jago sekali misal dengan bahasa pemograman tentang DLP atau Pascal gitu nah pertanyaannya sekarang bahasa tersebut masih dikembangkan atau tidak atau masih populer atau enggak gitu jadi kan kalau misalkan masih populer kemungkinan besar akan terus dikembangkan kalau misalkan sudah tidak populer jarang digunakan ya berarti kan teman-teman kita untuk mempelajari tersebut tuho-tuh tersebut kan semakin susah seperti itu nah Python ini termasuk yang populer dari mana pak? nah kita coba lihat ini saya ngambil dari neuron.ai tentang most popular programming language for machine learning and data science disini yang paling tinggi sekali ini yang warna biru itu bahasa pemograman Python di data 2016 akhir nah kemudian dilanjutkan dengan bahasa R atau R anak-anak statistik mungkin sering menggunakan R kemudian ada Java jadi Java masih termasuk yang ketiga ya eh enggak malah Java nomor 2 nih kesegini nomor 2 disini jadi Java Python nah saat ini kita akan coba belajar Python untuk atau pengenalan Python untuk artificial intelligence ini terkait bahasa pemograman yang populer untuk bidang machine learning dan data science nah kemudian ini dari data beberapa kuartil dari tahun 2014 sampai sekarang memang saat ini yang paling tinggi digemari itu adalah Java dengan lihat disini ada ratingnya kemudian disini juga ada C dilanjutkan kemudian C++ C sub dan Python disini nomor 5 lah disini 2015 tapi di trennya lihat nih naik-naik terus Python ini nah bahkan ketika kita buat dari data Februari sampai sekarang dengan bahasa peningkatan paling populer digunakan ini sebenarnya dari ppl.github.io nomornya bisa dicek Python itu yang paling tinggi paling banyak di share 26.000 paling banyak nah Java malah turun JavaScript yang naik C sub yang naik PHP malah turun nah oleh karena itu kan berarti disini terbukti kali ya kalau Python ini termasuk bahasa pemograman yang saat ini populer Pak atau kalau gitu mau ikut-ikutan nggak harus berarti ikut-ikutan nanti kan kompatibilitasnya kompatibilitas program ini masih atau bahasa pemograman ini masih kompatibilan dengan bahasa pemograman yang lain atau untuk dideploy di aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu nah ini ada beberapa Python scientific stack yang yang bisa membuat Python lebih baik jadi berbanyak ada package-package-nya ya dari Python itu nanti ada 6P ini Jupyter itu termasuk IDE nanti juga ada Anaconda ada Python itu sendiri ada Numba nah sekarang kita setelah ini saya akan coba buat tutorial terkait bagaimana cara install Python sebetulnya banyak ya caranya dilet komputer saya pun sebetulnya sudah di install Python tapi saya akan coba install ulang lagi dengan ID yang ada seperti itu ini banyak sekali contohnya kemudian nah sebelum ke sana saya ingin bercerita dulu mungkin sedikit nih tentang sejarah Python apalagi tadi kan disini sebut-sebut ada Anaconda ada Python nanti ada apa sih ada Boa ada Cobra atau ada apapun itu sebelum ke sana mungkin awal juga ketika saya belajar tentang Python selalu berpikir nih apa sih sebetulnya Python-Python gitu apalagi setelah belajar Python dikenalkan lagi dengan Anaconda setelah itu lagi dikenalkan lagi dengan apapun itu nilai bahasa ini bahasa ini sebetulnya muncul pertama kali pada tahun 91 saya udah lahir di tahun 91 dirancang oleh seorang bernama Guido Van Rosum nah sampai saat ini Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation bahasa Python mendukung hampir semua situs operasi bahkan untuk situs operasi Linux hampir semua distronnya sudah menyertakan Python di dalamnya nah terus nama Python dari mana nama Python kenapa bisa jadi Python apakah ada hurungan dengan terus logonya juga ya kalau kita lihat kayak ular gitu ini kayak ada ular 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 nah padahal bukan karena si Guido Van Rosum ini senang ular tapi ternyata fakta menarik terkait nama Python di sini nama Python itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ular Python walaupun memang di logonya kayak mirip ular Python ya ada gambar kayak ular 2 yang sedang membelit nah ternyata nama ini diambil dari grup lawak ASL Rok tahun 70-an bernama Monty Python nah pada waktu itu Guido Van Rosum ini sebagai pencerita bahasa Python ini sangat ngefans lah sangat mengidolakan pelama tersebut sehingga mungkin aduh mungkin gini kali ya kalau misalkan saya sangat senang dengan Zinedine Zidane pada tahun 98 sampai 2000 lah terus saya itu punya anak kasih lah namanya Zidane atau Zaidane nah ini juga mungkin sama ya dia sangat menyenangi Monty Python udah lah kasih lama nah mungkin anaknya beliau itu bahasa pemrograman ini kasih lah nama Python seperti itu jadi mungkin ini untuk menghormati sekiranya sejarah terkait siapa yang menemukan Python dan kenapa namanya itu Python oke balik lagi ke sini kenapa kita harus belajar bahasa Python yang pertama yaitu populer betul bahasa pemrograman itu harus populer kan ada yang suka bilang apalah arti kepopuleran gitu kalau tidak apa enggak bahasa pemrograman itu harus populer semakin populer bahasa pemrograman semakin banyak yang menggunakan semakin banyak yang ingin sharing seharusnya semakin banyak yang ingin sharing ketika kita mencari sesuatu dalam internet ketika kita googling nah biasanya jawabannya juga ada jadi kan kemungkinan solusinya bisa ditemukan oleh temannya yang lain atau masalah-masalahnya sebetulnya sama dengan pemrograman yang lain nah itulah kenapa bahasa pemrograman itu harus populer dan Python sudah terbukti tadi dari tahun 2016 mungkin dari tahun 2014 termasuk bahasa pemrograman yang nomor 1 bukan termasuk lagi ya kalau nomor 1 dia itu adalah bahasa pemrograman nomor 1 yang paling banyak dikembangkan dalam bidang machine learning dan data science seperti itu kemudian yang kedua nih Python itu big data ready nah Python itu bisa mengakses langsung ke database apalagi sekarang lagi era era evolusi 2.4 atau 2.5 gitu nah dengan big data ready ini yang lagi trend juga sekarang kan udah populer trend banyak digunakan dah cocok nah Python ini sangat compatible dengan pengolahan big data yang bisa langsung ke database dan Python ini juga scalability nah scalability itu apa scalability ini adalah dia itu dapat bekerja untuk program yang scope-nya kecil dia juga dapat bekerja untuk program yang scope-nya besar makanya itu udahlah 3 unsur ini memenuhi nih populer big data ready dan scalability di era saat ini terus emang yang lainnya gimana Pak bahasa pemrograman itu Python itu gampang atau susah Pak sebetulnya bahasa pemrograman itu kalau kita sebelumnya misalkan saya sebelumnya sangat mahir misalkan dalam bidang Java bahasa pemrograman insya Allah dari sana sebetulnya bisa menyesuaikan karena nanti kita akan coba belajar how to start Python mungkin dalam video selanjutnya setelah ini gak akan beda jauh sih sebetulnya yang penting dari bahasa pemrograman itu adalah logic nah dari logic dan juga kita bagaimana memanggil dan harus baca juga gak bisa mengandungin logic ya seperti itu jadi kalau misalkan pertanyaan kenapa harus belajar Python pertama Python itu populer kemudian back data ready dan juga scalability nah kemudian ini saya ada ngambil dari googling juga sih ada apa quotes dari biar nih store stop katanya there are only two kind of programming language the ones people complain the ones people complain about and the ones that nobody use maksudnya kalau mau belajar bahasa pemrograman computer cuma ada dua jenis nih katanya yang pertama yang paling banyak orang bicarakan atau misalkan ada satu lagi yang gak ada satupun orang yang gunakan jadi kalau misalkan banyak yang complain berarti kan aduh saya kenapa disini error kenapa disini nah kalau misalkan banyak error banyak dibicarakan berarti disitu banyak yang menggunakan kalau banyak yang menggunakan berarti banyak yang pakai berarti bermanfaat seperti itu nah disini kita juga akan belajar adalah salah satu kekurangan mungkin atau bukan kekurangan salah satu yang kendala dalam belajar python ini adalah tentang dependensi di dalam python atau ketergantungan dalam python kalau kita belajar bahasa java bahasa c atau misalkan bahasa c++ codingnya di beberapa computer harusnya sama semuanya di python kadang beda versi atau misalkan beda versi lah penulisan kodinya tuh berbeda gitu misalkan di python versi 2.7 kalau menulis mau mencetak sesuatu harus ditulis print tapi kadang-kadang dengan dependensi yang berbeda dengan package yang berbeda di python 3.8 gitu misalkan gak harus ditulis print tapi tujuh aja nge-print fahmi atau nge-print variable A jangan cukup saja ketik A nah itu adalah salah satu apa ya mungkin kekurangan atau misalkan yang sering kendala di python tapi dependensi apa saja sih disini yang ada dalam python itu yang pertama level 1 yang paling cukupnya berarti adalah scope function nah fungsi ada function atau fungsi adalah block of code yang terorganisir dan dapat digunakan kembali intinya pernahkah kita belajar namanya fungsi dan prosedur nah ada modul modul ini adalah kumpulan dari beberapa fungsi yang dikembas dalam bentuk .py jadi modul nah kumpulan dari modul menjadi package kumpulan dari package nanti jadi library kumpulan dari beberapa library nanti jadi framework kayak gitu nanti ada .py nanti selain ini kita belajar pakai jupiter ya jadi ip, yn, b gitu kalau gak salah kita akan belajar selain itu selain ini ya nah kemudian aplikasi berbasis photon seringkali ini menggunakan berbagai macam dependensi baik internal maupun eksternal nah ketergantungan dependensi tersebut dapat menurunkan portabilitas tadi dan kompatibilitas pada aplikasi python karena setiap komputer atau device dapat memiliki versi python dan package yang berbeda jadi kadang sering lah saya beberapa kali aplikasinya di komputer saya jalan kok gitu nah di komputer kamu kenapa gak jalan oh ternyata pythonnya beda versi yang ini mah versi 2 yang ini versi 3 atau ternyata belum diambil package-nya belum di download library-nya harus download harus pip insta dan lain sebagainya ketika dulu saya belajar python nah itu adalah salah satu mungkin bukan kekurangan ya boleh bisa dibilang kekurangan juga sih gitu tapi kan itu bisa diselesaikan nah salah satu untuk menangani ini semua dalam python itu ada namanya environment package manager python package manager ini dimaksudkan untuk menyederhanakan tugas dalam mencari menginstall dan memperbaharui dan menghapus python package meskipun python telah memiliki package manager bawaan bernama pip saya sering dulu pip install twipi sering banget ketika belajar tentang sentiment analysis nah seringkali pip ini kurang mampu dalam mengatur komputabilitas antara satu package dengan package yang lain sehingga sangat disarankan untuk menggunakan python package manager yang dapat memastikan antara package yang satu dengan yang lainnya dapat berjalan lancar nah package apa saja sih yang tempat kita ngoding python ini mungkin disini ada code editor dan id populer dalam python ada selain pythonnya itu sendiri ya python itu bisa ya jadi kalau misalkan kita buka di windows itu juga ada sih namun idly nah dia langsung nih kita juga bisa langsung disini nah tapi bisa langsung selnya python saya pakai waktu 3.9 nah ada idly yang cukup populer itu menggunakan win python atau menggunakan anakonda dan juga menggunakan python feed google collab google collab itu macam-macam ya termasuk python juga bisa nah bedanya win python dan anakonda saya sudah sebelumnya sudah pernah misal anakonda anakonda ini termasuk yang lengkap tapi setelah baca dari literatur beberapa yang saya baca nah antara perbedaan win python dan anakonda kalau google collab kan online ya kita gak perlu install-install tinggal dipakai dan bisa langsung gunakan nah perbedaan antara win python dan anakonda ini adalah biasanya dari beberapa artikel yang saya baca win python ini cocok untuk coding untuk skala kecil kalau anakonda lebih lengkap dan kalaupun install dan download juga ini kalau gak salah sangat besar deh kita misalkan kita bisa searching sendiri di internet ya kalau misalkan kita mau download anakonda python ukurannya lumayan besar nah bedakan dengan download win python ini lebih kecil kalau kita download win python dari github nah disini termasuk besar ukurannya wow banyak yang kemudian disini nah disini yang win python nanti kita selain setelah video ini saya akan buat tutorial bagaimana cara menginstall win python jadi di mata kuliah saya setelah ini jangan lupa anakonda lah anakonda lebih lebat nanti kan sebetulnya dari anakonda itu kita mudainya di spider gitu pirate-nya binatang-binatang semua sih ya gak tau memang bikin seperti itu memang bahasa pemogedamannya python IDA-nya namanya anakonda terus nanti code editornya kita di spider atau kenapa ini dari ular python jadi olah anakonda terus ke laba-laba gitu terus jadi jadi apa memang seperti itulah jadi kita harus mengaklumi saja nah jadi setelah ini kita akan menggunakan win python karena cakupannya kenapa kita menggunakan win python yang kecil aja dulu skopnya jangan dulu langsung lebih besar setelah itu kalau bisa kan bahasanya ya tergantung versinya sebetulnya bahasanya tapi kalaupun memang berbeda gak akan terlalu jauh nanti kan kan populer kalau populer kalau kita searching why you don't why this code cannot be run atau can it be compiled nanti kan bisa searching di internet seperti itu oke itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dalam video ini terkait video pengenalan python dalam artificial intelligence di redaftar fisaka yang saya gunakan untuk menggunakan membuat video ini jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya mohon of kalau bisa ada salah dan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati